Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet Channel Channelnya Orang Benjar Guys ya Pada hari ini siang menjelang siang Rabu tanggal 24 November tahun 2021 Udah mau akhir tahun ya guys Seperti biasa aku mau bikin konten ya Penasaran kali ya Penasaran Eits tunggu dulu ya guys Aku akan sampaikan kepada kalian konten apa nih Ya kali ini ya Pada siang hari ini Namun aku minta tolong dulu sama kalian ya Untuk selalu dukung dan support channel Youtube aku ini ya Dengan apa? Dengan klik subscribe Ya komen, like, and share Guys please-please banget ya Karena satu subscriber kalian Sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku ini semakin harinya semakin sukses Spiral terkenal tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan tata videonya Karena sudah teraput tuh Dan yang belum subscribe buruan subscribe sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke terima kasih Oke guys ya Jadi ya aku ini kehabisan ya Beberapa bumbu masak ya Nih seperti ini akan ada bawang merah tuh Baru kemarin aku beli ya guys Sekitar sedikit aja ya 3000an ya Dan ini juga ada gula putih ya Udah mau habis juga Ini ada penyedap rasa Royco Dan ini ada terasi ya guys Nih terasi Dan juga ini ada Jeruk nipis Nah ternyata kok kurangnya itu ya Kurangnya garam Dan juga penyedap rasa lain lah gitu Dan aku tadi baru saja beli ya Bahan sayuran yang untuk aku masak pada siang hari ini Dan aku makan nanti dua kali makan gitu ya Untuk siang dan malam Sebentar lagi aku masak guys ya Tapi aku mau bikin konten dulu nih ya Tadi aku beli beberapa bahan ya Seperti kangkung Terus juga ada cabai Terus ada tomat juga ya guys Ini ada tomat ya Nah ini bahan yang aku butuhkan loh guys Ternyata Taraan Aku tadi kehabisan garam loh guys Nih garam Nah ini tadi ya belinya di Warung Sayur Mbah Suparmi Ini recommended banget bagi kalian Mahasiswa-mahasiswa itu bapak ibu ya Yang hobi masak Yang tinggalnya di sekitaran ya Kawasan Undip Tembalang Semarang ya Murah banget deh beli jualnya ya Nah ini Mbah Suparmi Tadi harganya ini cuma 2000 saja Gitu Nah gimana kalau kita bahas ini ya guys Untuk konten kali ini ya Kita kesini Kita kesini Oke Guys Udah nyampe duduk dulu disini ya Taruh Jadi ya guys ya Aku Beli satu bungkus ini ya Garam Ini ya Biasa aku pakai juga ini ya guys Ya garam ini udah rutin banget aku pakai Harganya 2000 tadi ya Aku suka banget garam ini ya Selain murah juga Rasanya juga enak kok Endul ya manca gitu ya guys Nah ini Ya bisa aku pakai ya mungkin Gak tau sampai abisnya Ya mungkin satu bulan atau dua bulan Kalau nya aku rutin masak gitu ya Karena aku memang agak boros juga ya Kalau menggunakan garam Karena aku suka garam juga Gitu guys ya Karena garam ini kan banyak manfaatnya gitu ya Gitu Dan masakan menjadi enak juga Ya gitu Tapi jangan terlalu banyak-banyak garam juga Nanti keasinan gitu Pokoknya sesuai selera kalian lah gitu Oke ya garam ini ya Tadi harganya 2000 udah aku sebutin ya Garam konsumsi Beriodium Mengandung KLO3 Min 30 ppm Nah ini konsum Komposisinya Atau ingredientnya Itu terdiri dari garam dan Udium Nah lihat kemasannya guys ya Bagus ya Kemasannya ada gambar Kapal gitu ya Kapal laut gitu Tuh Tuh ada kapal penuh dengan awan-awan Berwarna kuning hitam gitu Terus kapalnya berwarna hitam gitu ya Hitam putih manca gitu ya Nah ternyata Berat dari Bersih dari garam ini Sekitar 250 G Ya ternyata itu gram atau gimana Kurang ngerti Nah ini Disini juga dalam kemasannya Kita tulis ya Ada 3556 Nomornya ya Serinya Titik 2010 Gak tau gak ngerti dah LPLSPR Garis strip Ada 016 Garis strip IDN Nah kalau IDNnya kok tau Indonesia gitu ya Dan ini ya udah disertifikasi oleh BPOM RI ya MD nomor 255-3110 ya 114-33 gitu Dan ini diproduksi oleh Windumas Putra 2 Berlokasi di Papi ya 59152 Indonesia Gitu Ya guys Nah lalu apa sih guys Kegunaan dari Kalau kita menggunakan garam ini ya guys Nah sesuai Gambar yang ada di dalam kemasan ini ya guys Lucu-lucu banget ya ada gambarnya ya guys Kreatif ya dari pihak pabrik ya Selain ada gambar kapal dengan warna Background hitam putih tadi ya Dan juga ada awan manja dengan warna kuning tadi Juga ada gambar-gambar Ibu yang sedang memasak ya Tuh ada ibu yang sedang memasak dan menggunakan garam gitu ya Nah ada dua gambar disini ya Ada dua gambar Ada tiga Pokoknya dua gambar dulu ya Gambar pertama ini ya Ibu garam memasak Ya garam memasak Masaknya apa ini Ibunya sedang memasak ya Menuangkan garam ke dalam masakannya Entah masakannya apa Atas shop gitu Atau tumis ya Atau masak nasi goreng Nggak ngerti juga dah aku ya Pokoknya intinya Garam memasak lah Katanya tulisannya disitu Ya mungkin enak kali ya Masakan ibu ini Terus yang kedua gambarnya disini ya Ada dua orang ya Yang sedang di meja Sedang menunggu Memakan masakan Nah captionnya sih Garam meja gitu Tugas ya Garam meja ya Ada perempuan cantik ya Celita gitu Mempesona Mempesona ya Ulala Sedang Memakan makanan Yang sudah Mungkin menunggu masakan Mau makan masakan ibunya kali ya Itu maksudnya Ibu yang digambar satu tadi Terlihat enak Kayaknya menggunakan garam ini Itu Rasanya enak banget ya guys Oke yang berikutnya ada gambar ya Jagalah kebersihan Pokoknya kalau kalian menggunakan Apa Garam ini kan ada Kemasan misalkan udah habis Kalian harus buang pada tempatnya ya Pada sampahnya gitu Jadi apa Jadi kalian itu tidak Mengotori Membuat apa Membuat sampah-sampah berserahkan Di mana-mana gitu Pokoknya intinya seruannya itu ya guys Nah mungkin ini saja ya Yang bisa aku sampaikan ya Dari Apa Garam Konsumsi beriodium ini Ya guys Pokoknya baik Baiklah Untuk kalian gunakan Ya dan harganya murah tadi ya Dan juga ini bagus Dikonsumsi itu kalian Ya Ya Memang suka garam Kita perlu juga ya garam ya Untuk kesehatan tubuh kita Oke Jangan lupa Subscribe, comment, like, answer Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya